Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bawas Arief Dewan Daru Dari Politeknik Negeri Cilacap Prodi Teknik Penelian Persemaran Lingkungan Disini saya akan sedikit Membahas Materi tentang Xenobiotic Sintetic Yaitu Peptisida dan Detergen Siapa sih yang gak tau Peptisida dan Detergen Yang pertama adalah Peptisida Apa sih Peptisida itu Peptisida adalah Bahan yang digunakan untuk menelengkan Menolak atau Membasmi organisme pengganggu Nah Nama ini berasal dari Pets Atau hama yang diberikan Akhiran cide Atau pembasmi Sasarannya macam-macam Seperti serangga Tigus Gulma Ikan Dan lainnya Yang sering dianggap sebagai pengganggu Kemudian Apa sih definisinya Peptisida itu Yaitu zat atau campuran Yang bertujuan untuk Mencegah Membunuh Mengenalikan hama tertentu Nah Mencegah Hewan-hewan tertentu Jadi tidak bisa Semarangan untuk digunakan Terus kemudian Apa sih Tuama ini Apa namanya Yang biasa diserang itu Yaitu seperti padi Dan Itu yang biasa diserang oleh Amal-amal Jadi Mungkin dari Peptisida itu Bisa Apa namanya Mengurangi Dampak dari penyerangan Yang tersebut Kedalam badi Itu yang sering Kita lihat Atau sering kita dengar Tentang penggunaan Terus Penggolongan Peptisida itu Menurut sifatnya Ada dua Sifat Sismetis Sistemik Yaitu Serap Melalui akar daun Kemudian diserap Kedalam tubuh Jaringan Tanaman Yang akan Bersentuhan Yang berikut adalah Kontak Terserap melalui Kulit Pada saat Pemberian Inseksida Kemudian Terkena sisa Dari Residu Inseksida Beberapa waktu Setelah Penyemprotan Kemudian Cara Masuk Kedalam tubuh Organis itu Gimana sih Apisida ini Yaitu Melalui permukaan tubuh Melalui mulut Dan kecernaan Kemudian Apa sih Sifat umumnya Pepsida Nah Sifat umumnya Pepsida ini Persiten Dalam lingkungan Darat Perairan Dalam jaringan Tubuh Maupun hewan Kemudian Sukar terurai Oleh faktor lingkungan Dan mikroorganisme Kemudian Bagaimana sih Cara Penggunaan Pepsida Yang aman Yang pertama itu Pahami label Biasanya kan Di label itu Ada tuh Khusus-khusus Cara penggunaannya Nah Disitu bisa kita lihat Sesuai dengan Kegunaannya Biasanya Kemudian Pada bagian Dasar label Itu terdapat Label vita Berdasarkan Tingkat racun Yang Ada dalam Pepsida tersebut Yang ketiga Ada jenis Pita Label Yaitu Merah Kuning Dan biru Yang pertama adalah Pita berwarna Merah Itu Formulasinya Pepsida Golongan 1 Sangat berbahaya Ingat Sangat berbahaya Warna Merah Kemudian Kuning Pepsida Golongan 2 Berbahaya Namun tetap Berbahaya ya Jadi Hati-hati Dalam penggunaan Pestisida ini Kemudian Golongan 3 Yaitu Berwarna Biru Cukup Berbahaya Kemudian Selama Menakar Dan mencampur Gimana sih Caranya Mencampurnya Baca Petunjuk label Dan Kenakan Alat pelindung Saat menggunakan Pepsida ini Kemudian Jangan semprotkan Berlawanan Dengan Arah Angin Angin Karena Berbahaya Bisa Kembali Kembali Kemuka Kita Atau Ke Badan Kita Bila Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri Kemudian Dilakukan Pada Pagi Hari Pada Saat Udara Masih Sejuk Setelah Penyemrotan Itu Apa sih Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Cuci Peralatan Yang Digunakan Dan Bersihkan Tangan Dengan Sabun Kemudian Sisa Rautan Air Bilas Dibuang Ke Lubang Tanah Kemudian Yang Ketiga Cari Dan Bilas Wadah Dan Pemakaian Setelah Digunakan Itu Menurut Saya Tentang Pepsida Ini Kemudian Sinobiotic Sintetic Detergen Siapa Si Yang Tau Detergen Sering Digunakan Kita Untuk Mencuci Dan Lainnya Detergen Itu Memiliki Campuran Berbagai Bahan Yang Digunakan Untuk Membantu Pembersihan Nah Benarkan Seperti Apa Yang Saya Bila Membersihkan Detergen Itu Memiliki Apa Sih Ini Saya Memiliki Salah Satunya Memiliki Gugus Alkalin Umumnya C9 Sampai C15 Atau Garam Dari Sulfonat Atau Sulfat Berantai Panjang Dari NA Kemudian Merupakan Bahan Pembersih Karena Sifat Mengelumasi Dan Dapat Menurunkan Tegangan Permukaan Air Kemudian Apa Komponen Dari Detergen Itu Yaitu Yang Pertama Sulfat Berfungsi Sebagai Bahan Pembasah Yang Terganggu Permukaan Air Sehingga Air Dengan Mudah Menyerah Berdalam Serat Kain Kemudian Bentuk Ikatan Lalu Mengikat Mengangkat Dan Melepaskan Pada Media Seperti APS Dan LAS Kemudian Builder Fungsinya Adalah Sebagai Pengelat Ion C2 Plus Mg2 Plus Di Dalam Air Kemudian Filter Berfungsi Untuk Menambahkan Kualitas Produksi Atau Memadatkan Seperti Sodium Sul 4 Kemudian Konsumsi Detergen Cepra Banyak Konsumsi Detergen Selama Ini Atau Yang Kita Belum Tahu Misalnya Penduduk Suatu Kota 8 Juta Tiap Orang Detergen Menggunakan Rata-rata Banyak 10 Gram Perhari Coba Bayangin Berapa 8 Juta Kali 10 Gram Sekitar Mungkin 8 Ton Yang Digunakan Kemudian Bila Limbahnya Sebanyak Itu Dibuang Selopan Sungai Taulah Menimbulkan Kecemaran Air Berubah Bui Dan Dari Sesa Ketoran Tersebut Kemudian Apa sih Dampak Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dirasakan Bila Penggunaan Itu Sering Dan Sangat Tergantung Oleh Detergen Ini Mungkin Memang Tidak Ada lagi Mungkin Mungkin Suatu saat Pasti ada Upaya Atau Cara Cara Lain Untuk Memersihkan Yaitu Dampaknya Yang Satu Menimbulkan Diara Akibat Pemanfaatan Tanah Sumur Sumur Por Kemudian Menimbulkan Irritasi Gatal Sehingga Apa Ter Terbentuk Bercak Bercak Merah Yaitu Kemudian Kehilangan Kelembapan Alami Terus Senyawa LX Iklan Minyak Lapa Atau LX Kemudian Beraksi Dengan Senyawa Golongan Irritasi Pada Kule Kemudian Apa Si Efek Dari Deterjen Itu Ada Dua Yang pertama Dampak Terhadap Kualitas Lingkungan Perairan Yang kedua Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Yaitu Yang pertama Dampak Terhadap Kualitas Lingkungan Perairan Menurunkan Dibusi CO2 Dari Atmosfer Kedalam Tanah Kedalam Air Kemudian Meningkatkan Nilai Derajat Kasaman Atau PH Air Kemudian Yang ketiga Membutuhkan Pendapan Dengan Ion CA Dan MG Yang kedua Yaitu Tadi Efek Dari Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Dapat Menghilangkan Minyak Alami Bahkan Dapat Meniksa Dating Residu Di Perbukaan Kulit Akhirnya Mempercepat Garis Atau Kerut Muncul Lebih cepat Kemudian Dapat Menimbulkan Iritasi Pada Kulit Dapat Gagetal Pada Kulit Terasa Panas Pada Kulit Usai Pemakaian Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Atau Saya Sedikit Memberikan Tentang Selobiotik Sertik Berupa Persis Dadal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh